bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa lagi teman-teman peserta pelatihan online rehabilitasi mangrove untuk konservasi habitat Bekantan satu endemik di Kalimantan pada pertemuan kali ini kita akan mengulas tentang konservasi mangrove untuk perlindungan habitat Bekantan salam kenal saya Yusra Nurdin Marsa dari Blue Forest akan berbagi informasi dan berbagi pembelajaran dengan kita semua terkait dengan bagaimana sih mengkonservasi mangrove sekaligus untuk melindungi habitat Bekantan kita mulai ya saya sharing screen saya ya di presentasi kali ini kita akan mengulas terkait dengan konservasi mangrove sebagai habitat Bekantan dan kami akan juga mengambil satu studi kasus terkait dengan masalah tentang konservasi mangrove nya di sungai hitam kebetulan di sungai hitam ini kami bersama LT telah melakukan penelitian terkait dengan apa-apa persoalan persoalan sosial ekonomi kelembagaan untuk pengembangan ekowisata Bekantan di sungai hitam kalau kita lihat di gambar ini ini adalah salah satu hutan mangrove terbaik di dunia di timika hutan mangrove nya besar-besar karena memang hutan mangrove di timika adalah itu area mangrove dan haranya tinggi sehingga minggrove bisa tumbuh dengan sangat lebat mungkin kita pengantar saja untuk diskusi kita kali ini kita paham bahwa hutan mangrove sebenarnya hanya hidup di wilayah tropis dan subtropis dan persebarannya di dua wilayah iklim itu dan di dunia Indonesia sebenarnya adalah negara yang memiliki luasan minggrove terbesar di dunia kalau dari data satu peta mangrove kita tahun 2019 kita itu memiliki sekitar 3,3 juta hektare mangrove dan itu adalah ya hampir seperempat ya dari hutan mangrove di dunia tapi memang hutan mangrove kita itu juga mengalami ancaman dan deforestasi jadi lajunya itu mencapai 20.000 sampai 52.000 hektare per tahun jadi lumayan besar juga sebenarnya data terakhir dari beberapa peneliti menunjukkan laju kerusakan minggrove kita sekarang itu sekitar 0,26% per tahun kalau di dekade-dekade sebelumnya itu lebih tinggi dari itu nah apa yang sebenarnya menyebabkan kerusakan minggrove di Indonesia penting untuk kita melihat secara historis sebenarnya driver kerusakan kita itu apa nah dari gambar ini ini adalah salah satu paper yang ditulis oleh Ilman dan beberapa peneliti lainnya menunjukkan bahwa hutan mangrove kita kalau kita lihat garis tegas warna hitam ini ini adalah hutan minggrove tahun 1800 sampai 1900 itu sebenarnya sudah ada pengembangan tambak yang sedikit mengurangi luasan minggrove kita di Indonesia dan kalau kita lihat bandingkan dengan peta di samping ini pengembangan tambak di awal-awal itu sebenarnya di wilayah Jawa dan di Sumatera tahun 1800 sampai 1900an tambak-tambak di Jawa kita menemukan jejak salah satu peta kawasan minggrove di Jawa 1890 itu sudah jadi tambak di sana tapi memang tidak semakin yang sekarang dan kemudian tahun 1900an itu lebih banyak untuk pengampatan kayu pada saat itu di beberapa tempat sebenarnya dibuka ada beberapa lokasi yang menjadi kawasan untuk pengembangan pengampatan kayu misalnya di Jawa itu untuk itu juga sudah sudah berkembang upaya pengambilan kayu minggrove di Sumatera juga di Indraigri Hiller itu ada konsesi minggrove di sana dan di beberapa tempat lainnya penurunan luasan terbesar itu terjadi di sekitar tahun tahun 1975 dimulainya tetapi yang masih itu tahun 1990 sebenarnya 97-98 dimana pada saat itu ada kenaikan harga udang yang tinggi pada saat krismon dan itu memicu pembukaan lahan tambak secara besar-besar pada saat itu juga sudah juga beberapa lahan-lahan konsesi minggrove sudah di dikembangkan misalnya di Bintuni, di Pekua, di Kubur Raya, di Tertama di Batu Ampat dan Indraigri Hiller tetapi driver terbesarnya adalah pengembangan budidaya tambak kalau kita lihat garis yang putus-putus tebal ini di era ini 75 sampai ke atas tren tambak itu meningkat drastis sementara yang putus-putus ini ini memang juga ada peningkatan antara tahun 75 sampai tahun 2000 tetapi tambak yang mendominasi dan di mana daerah persebaran utamanya kalau di Jawa dan Sumatera dimulai di DKD sebelumnya Sulawesi dan Kalimantan yang lebih banyak mengalami deforestasi karena tambak saat itu Jawa dan Sumatera juga menunjukkan tren yang penurunan ruasan minggrove di sana jadi driver kerusakan minggrove terbesar atau yang menyebabkan kerusakan itu adalah terutama disebabkan oleh pembukaan tambak Sipur mencatat 40% dari kerusakan minggrove kita di Indonesia itu disebabkan oleh pembukaan lahan tambak bagaimana kondisi minggrove kita saat ini ini adalah peta satu peta minggrove nasional tahun 2019 yang disusun oleh KLHK dan beberapa institusi-institusi lainnya dan kita lihat yang warna-warna ungi ini ada daerah persebaran minggrove kalau kita bicara tipe-tipe minggrove ada mangrove istuaria kemudian mangrove riparian atau di pinggir sungai dan prinjing minggrove daerah persebaran yang warna ungunya banyak ini terutama didominasi adalah jenis-jenis minggrove istuaria di Bintuni di Timika dan Asmat di Sembilang di daerah Berau sana di Delta Mahakam kemudian ada jenis-jenis minggrove riparian di pinggir sungai itu juga bercampur di beberapa lokasi ini dan di pulau-pulau kecil itu lebih didominasi oleh mangrove klinjing atau mangrove pinggiran Papua itu adalah provinsi di pulau besar kita yang memiliki hutan minggrove terluas di di apa di Indonesia mencapai 44 persen kemudian diikuti oleh Kalimantan dan dan Sumatera Papua kita punya mangrove sekitar 1.497.000 hektare dari total 3,3 tadi artinya memang sangat besar seluasan minggrove kita yang ada di Papua nah bagaimana potret kondisi ekosistem makanan minggrove kita di Indonesia itu totalnya 3,3 juta hektare ada dua pembagian besar kewenangan mangrove kita di Indonesia yang pertama di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan di dalam kawasan hutan biasanya status dan fungsi hutan itu ada yang hutan lindung ada yang hutan produksi dan ada yang hutang konservasi hutang konservasi bentuknya biasa cagar alam ada yang Taman Nasional ada juga yang di dalam asur kamar gasatwa ini dikelola oleh pemerintah pusat melalui KLHK dan hutan produksi dan hutan lindung itu oleh pemerintah provinsi tetapi juga ada kewenangan pemerintah pusat di sana nah di luar kawasan hutan biasanya bentuknya adalah KL area peruntukan penggunaan lain yang di dalam RTRW menjadi wilayah kewenangan dari pemerintah provinsi atau eh pemerintah kabupaten itu dari sisi kewenangan dan tata kelola hutan ini berbeda di dua nah bagaimana kondisinya di mangrove istrinya kita di dalam kawasan hutan sekitar 2 juta hektare itu masih kondisi baik tetapi 460.000 hektare itu terdegradasi artinya apa bahwa ada sekitar 637.000 hektare mangrove kita itu terdegradasi atau kondisinya kritis atau sangat kritis dan ini juga lah yang menjadi target dari pemerintah kita untuk melakukan rehabilitasi atau restorasi untuk memulihkan minggu-minggu yang terdegradasi di kawasan ini ada tiga alasan utama yang pertama sebenarnya kenapa kita sangat penting untuk menghentikan laju deprestasi minggu-minggu di Indonesia konteksnya untuk eh apa perubahan iklim ya yang pertama si permencatat bahwa Indonesia memiliki di minggu yang sangat luas hampir seperempat dari mata ekosistem minggu-minggu dunia kalau di rata-ratakan hampir seluas negara Belgia lah di support datanya masih 2,9 juta hektare tadi di data satu utama kita yaitu 3,1 hektare sehingga sangat penting untuk menjaga ekosistem ini yang kedua ternyata ekosistem minggu kita itu menyimpan karbon itu lima kali lebih 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 besar daripada hutan di daratan artinya apa lagi penyimpan karbonnya dan penyerapan emisinya itu lebih tinggi dari hutan daratan lima kali dan kalau menggrop-minggrop kita itu terlindungi ini sebenarnya merupakan sepertiga dari penyimpanan perubahan karbon secara global jadi dalam konteks perubahan iklim secara global posisi menggrop itu itu sangat penting dia menyerap 3,14 bilion ton karbon atau hampir setara lah dengan 20 tahun 20 tahun kita mengemisi gas rumah kaca itu dari apa pembakaran bahan bakar fosil ini luar biasa memang kemampuan menyerup karbon dari minggu kita di Indonesia yang ketiga penting untuk menentikan laju deforestasi karena laju deforestasi kita itu sangat tinggi 52 ribu per hektare 52 ribu hektare per tahun artinya apa ada luasan satu kota New York yang hilang setiap 18 bulan di hutan menggrop kita kalau ini tidak sudah dihentikan dan sebagian besar tadi seperti yang saya bahasakan sebelumnya 40 persen itu ternyata di tiga dekade ini disebabkan oleh pengembangan kualitas kemudian alasan yang keempat adalah kalau hutan menggrop kita terdegradasi atau terjadi deforestasi itu sebenarnya menyebabkan rilis emisi karbon itu juga sangat tinggi ada 190 juta ton karbon co2 equivalent yang terlepas ke udara itu sama dengan mobil seluruh mobil-mobil yang ada di Indonesia itu mengeliling Indonesia sekitar dua kali nah yang yang terakhir ini terkait dengan komitmen kita untuk apa penyerapan karbon keperluan iklim yang dulunya 26% sekarang jadi 29% untuk usaha sendiri dan 41% dengan bantuan luar negeri atau kita kenal dengan namanya nationally determine komitmen sebenarnya dengan kita menghentikan saja laju deforestasi menggrop kita itu seperempat dari komitmen kita di NDC itu sebenarnya bisa terpenuhi nah ini alasan-alasan kita kenapa sangat penting untuk menghentikan lagi deforestasi menggrop di dunia ya kenapa juga harus dihentikan karena memang fungsi ekosistem ini luar biasa sekali tadi penyerapan karbonnya tinggi kemudian dia menyediakan jasa-jasa lingkungan yang sangat besar bahwa jutaan burung-burung migran itu sangat bergantung terhadap keberadaan menggrop selalu berada di pesisir kita di matlet di setelah menggrop untuk mencari bulat makan burung-burung migran ini kalau kita kesembilan itu kita bisa lihat ada memang musim-musim burung migran tinggal di situ kemudian 75% dari ikan-ikan ekonomis penting di wilayah tropis itu menghabiskan sebagian hidupnya di menggrop jadi habitat dari sebagian apa biota ekonomis penting kita berkantan juga menjadikan menggrop sebagai tempat hidup belum lagi fungsi-fungsi fisik untuk mengurangi intrusi air laut aberasi dan lain-lain nah mari kita lihat jenis-jenis menggrop yang umum ya yang umum ada di Indonesia dari catatan teman-teman di Indonesia menggrop society dan beberapa peneliti jadi kita sebenarnya memiliki 47 jenis mangrove sejati di Indonesia di Papua itu kita bisa menemukan 44 jenis mangrove sejati memang kekayaan jenis mangrove kita itu luar biasa di wilayah-wilayah seperti di Florida di Amerika jenis mangrove nya hanya 4-5 spesies saja sementara di Indonesia itu sangat beraneka ragam ini jenis mangrove yang biasa kita kenal sebagai bakau ada risoporam kronata yang ini yang paling banyak digunakan untuk rehabilitasi karena propagulnya musat kemudian ada risoporam lapiculata dan risoporastilosa ya kita lihat saja jenis-jenis mangrove yang yang ada ya teman-teman karena tinggal di data mahakam saya paham bahwa teman-teman sebenarnya hidup bersama hutan mangrove dan pasti memahami kondisi piketarisi di sana ini adalah jenis api-api kita setidaknya mengenal ada empat jenis yang ada yang umum kita temukan yaitu Marina Episcine Marina yang umum di pinggir pantai kemudian ada Episcine Alba ada Episcine Lanatan dan Opicinalis biasanya memang ketika kita melakukan identifikasi terhadap minggu ada tiga yang kita bisa jadi indikator biasanya yang pertama kita menggunakan akarnya dulu sistem perakarannya ada yang akar pensil seperti ini ada yang akar tunjang seperti ini atau gantung kemudian kita identifikasi batang dan daunnya buah juga menjadi indikator penting ketika kita mengidentifikasi jenis-jenis mangrove dan bunganya ini akar pensilnya kemudian ini jenis brugera ada yang brugera gimnurisa ada yang silindrika dan ada brugera seksanula di delta makam juga ini sangat banyak jenis perakarannya lebih banyak ke akar lutut seperti ini kalau teman-teman lihat ini bentuk pohonnya kemudian yang disukai oleh Begantan Begantan sebagai tempat hidupnya ini adalah jenis kalau di Kalimantan dinamakan rambai ya rambai laut ya sistem perakarannya di akar pensil juga tetapi lebih besar dari api-api tadi ada sonorita Alba biasanya di jenis zona terdepan di Green Bell berbatasan dengan pantai kemudian ada senorita kasularis senorita kasularis ini biasanya di pinggir-pinggir sungai konesional data upata ini juga jenis cerios cerios kita bisa lihat seperti ini bentuknya itu tadi jenis-jenis mangrove dan persebarannya banyak masih banyak jenis yang lain ada nipah di di pinggir-pinggir sungai dan juga ekso karya dan banyak lagi untuk jenis mangrove sejati kita yang hidup di Indonesia untuk melakukan kegiatan-kegiatan konservasi tentu kita harus memahami secara menyeluruh kondisi landscape mangrove kita kami pernah melakukan apa ya mengkategorisasi mengelompokkan beberapa jenis landscape mangrove kita di Indonesia kita mengenal namanya mangrove yang masih perawan atau masih alami itu sebagian besar di wilayah Papua dan Sumatera disana ada Bintuni ada timbika dan asmat ada keperluan aruh cirinya adalah menggrove yang masih alami dan pengompaatan tradisional itu terjadi misalnya mencari dititam di Papua itu mencari karaka atau ketingbakau dan ya masyarakat sangat bergantung terhadap utama menggrove-nya disana dan mangrove juga dianggap sebagai identitas budaya kalau di asmat itu rumah adatnya jauh itu semua komponen untuk membuat rumah adat disana itu menggunakan bahan-bahan dari mangrove dari utama mangrove kemudian ada mangrove silviculture mangrove silviculture ini yang warna coklat ini adalah landscape mangrove kita yang disana banyak sekali kegiatan pemampatan kayu ada beberapa perusahaan dulu ada ada empat lahan konsesi mangrove yang dikenal di Indonesia yang pertama di Bintuni dikelola oleh PT Bumwi sekarang untuk pembuatan chip kertas kemudian di kuburai ada dua kandalia alam dan bios ini untuk chip kertas juga dan ada juga yang digunakan untuk membuat aran dan sekarang lagi didorong untuk pengembangan jasa lingkungan di hutan mangrove di in hill dulu ada PT BSN yang mengelola disana untuk pembuatan kain tetapi sekarang sudah tidak beroperasi lagi jadi memang ada hutan-hutan mangrove kita terutama hutan-hutan mangrove tipe mangrove estuar ya yang daya pulihnya cepat yang dimanfaatkan untuk kayu dan ketika kita teliti tren perubahan lahannya per tahun sebenarnya walaupun ditebangi itu tidak signifikan mengurangi luasan area minggoknya ketimbang ketika di konversi kemudian tipe yang ketiga adalah bugue style aquaculture atau mangrove ekosistem maksudnya adalah ini tren pembukaan lahan yang berawal di Sulawesi Selatan kemudian bergerak ke beberapa wilayah lainnya dengan cara-cara tradisional untuk mengelola tambak ini berkembang di hampir di semua wilayah di kawasan Sulawesi dan di Kalimantan Kalimantan terutama Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di atas trennya masyarakat membuka lahan tambak dengan pertama bikin pematang di pinggir minggobnya dibiarkan kering kemudian dijadikan lahan bodidaya kemudian yang keempat ada mangrove yang pringing minggob atau mangrove pinggiran terutama di daerah daerah puluh-puluh kecil yang kelima itu adalah japanis awal kultur mangrove agro ekosistem ini yang tadi di tren driver kerusakan mangrove kita lihat bahwa daerah terutama pantai utara Jawa itu sudah di konversi menjadi tambah tahun 1800-an dan landscape ini sudah rusak parah contohnya di Dubmak itu garis pantainya masuk sampai 1,5 km karena mangrovenya banyak yang hilang dan ada amblasan tanah atau lain subsiden disana tentu tantangannya disini merehabilitasi pun sulit karena ada faktor-faktor lingkungan yang sudah tidak mendukung mangrove terutama kami sempat bekerja di kawasan ini bersama wetland internasional Indonesia dan beberapa konsorsium disana untuk melakukan upaya pemulihan ini kita lihat penampakan dari landscape landscape mangrove ini yang pertama ini di Kepulauan Aru mangrove-manggrove kita yang masih perawan ini adalah kawasan estuaria mangrove dan ada juga di Aru itu banyak yang merupakan repair mangrove mangrovenya masih sangat baik disana dan tentu konservasi dan pengempatan berkelanjutan di kawasan ini penting bagaimana agar mangrovenya bisa dikelola dan dilindungi dan juga dimanfaatkan secara berkelanjutan agar bisa menopang penghidupan masyarakat mangrove silpikultur landscape ini di kubur raya kita lihat ini penumbangan tradisional oleh masyarakat dan dan apa sebenarnya tidak merusak struktur komunitas mangrovenya di dalam dan siklusnya ini ketika ditebangi akan tumbuh cepat sekitar 10-15 tahun dan masyarakatnya masuk kembali untuk bisa mengambil kaya disini karena dia bisa tumbuh alami ini kembali ini untuk dibikin arang yang mangrove disini sebagian lahan sebenarnya wilayah konsesi perusahaan kalau yang ini adalah hutan-hutan lindung yang mempatkan masyarakat mempatkan untuk wilayah penumbangan bakau ini apa bugi style akwakultur mangrove ekosistem ini contoh landscape yang apa sudah lama dibuka untuk pengembangan akwakultur dan ada wilayah mangrove nya tapi sebagian besar kompersi menjadi mangrove ini di lu utara dan kita lihat beginilah tipi cepat mangrove disana dan tentunya konservasi mangrove yang ada penting disini dan juga melakukan rehabilitasi di lahan-lahan tambah yang terlantar dan wilayah terkendalasi ini juga jadi prioritas kalau di kubur raya tadi mungkin pengkayaan di kawasan-kawasan yang kategori hutannya sangat jarang itu bisa dilakukan tapi kalau kondisinya sedang dan jarang mungkin proses tumbuh alaminya bisa terjadi ini di Sumbawa tipe mangrove nya terutama ada tipe mangrove pinggiran sangat tipis di pesisir fungsinya untuk menahan abrasi dan ombak tetapi juga terancam karena di belakangnya sudah dibuka jadilah tambah dan disini menjaga mangrove yang ada itu penting untuk agar erosi dan abrasi itu tidak menghantam daratan disana kemudian ada ini di pantai utara Jawa di Indi Demak kalau kita lihat yang garis pantai hitam ini adalah garis pantai tahun 2003 dan yang ungu ini adalah garis pantai tahun 2013 kita lihat ada yang sudah ini skala ini masuk sampai 1,5 km ke dalam karena tanahnya turun terjadi len subsiden disini atau amblasan tanah karena pengambilan air tanah yang banyak kemudian mengrup-mengrup di luar sudah sangat terbatas untuk menekan laju ombak masuk sehingga erosinya sangat luar biasa melakukan pemulihan disini juga sulit karena tanahnya turun sehingga yang dilakukan disana teman-teman adalah bikin permeable dam mengumpulkan sedimen dulu baru mengrupnya bisa tumbuh rehabilitasi sangat penting di kawasan itu untuk memulihkan kawasannya menjadi mengrup kembali ini tipe-tipe persebaran mangrup kita di Kepulauan Aru kita lihat di mangrup alami di Kepulauan Aru ini penurunan luasannya 2.136 hektare per tahun dalam 22 tahun kecil sekali memang hanya sekitar berapa ya sangat kecil ya 100 hektare per tahun penurunan luasan ini itu pun hanya untuk pengembangan infrastruktur perkotaan dan pengukiman sementara di Cagar Alam Tanjung Panjang ini Cagar Alam ini luasnya 3.000 hektare ini kondisi mengrupnya di 2015 itu tersisa sekitar 500-an hektare trend penurunannya besar sekali karena dikonversi menjadi tambah ini Delta Mahakam sama juga tahun 88 mengrupnya masih 77.000 ditambah dengan nipahnya 17.000 itu sekitar 90-an ribu ya lebih 97 menurun sedikit sekitar 5.000 hektare kawasan nipahnya menurun sekitar 8.000 hektare dikonversi menjadi tambah tahun 90-an tapi masifnya itu di atas tahun 90-98 terutama 2000-an ini drastis sekali perubahannya dan mangrup di sana itu hilang sekitar 40.000 hektare luar biasa banyak yang 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 hilang karena dikonversi menjadi tambah dan tentunya ini juga adalah habitat-habitat bekantan di Delta Mahakam tentu ini mengancam bekantan yang hidup di di Delta Mahakam karena terutama mereka hidup di dalam hutan mengrup tipenya berkelompok dan kalau hutannya hilang tentu mereka mereka merasa terancam dan mencari wilayah-wilayah untuk hidup yang baru ini ada 44.000 tambah terbuka di Delta Mahakam kalau kita lihat kondisinya ini adalah gambar di dalam caga alam tanjung panjang mangrup mangrup mengering di dalam karena lahannya dibuka jadi tambah ini dikelilingi pematang dan mangrovenya terkurung tergenang terus dan mangrovenya mati ini tadi gambar di Kepulauan Aru mangrovenya masih baik di kawasan-kawasan mangrove yang terdegradasi upaya utama kita adalah bagaimana mendorong agar rehabilitasi dan pemulihan kembali itu dilakukan di mangrove yang masih baik itu dorongan utamanya adalah konservasi dan pemempatan berkelanjutan bagaimana ini bisa dilindungi dikendalikan pemempatannya dan dimempatkan secara berkelanjutan tipe-tipe intervensi yang penting di mangrove yang masih baik adalah pengelolaan berkelanjutan tadi yang mempertimbangkan unsur ekologi, ekonomi, dan sosial bagaimana masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari kawasan mangrove secara ekologi mangrove yang tetap terjaga dan secara ekonomi mereka bisa punya mata pencari dan sumber penghidupan yang kedua mengenalkan pengampatan berkelanjutan baik itu kayu, habika, dan jasa lingkungan ini penting agar kalau dianggap bernilai itu mangrovenya pasti dijaga kemudian ada forest safeguard atau kelompok-kelompok perhitungan hutan perlu didorong misalnya di Papua, di Timika, dan Asmat itu dikenal sebagai kelompok jaga hutan ada juga inisiatif-inisiatif Kementerian Keluatan Perikanan namanya Pekuasmas atau kelompok pengawas masyarakat dorongan terakhir adalah kebijakan lokal untuk pengelolaan penting untuk di kawasan-kawasan ini ada semacam kita menghidupkan kembali karyawan-karyawan tradisional yang ada dan integrasikan dengan sistem hukum kita yang ada misalnya dalam bentuk perdeska dan peraturan daerah yang memang mendorong upaya-upaya perlindungan menggrub nah sedangkan di mangrub-manggrub terdegradasi rehabilitasi dan pemulihan kembali itu penting tapi harus sejalan dengan bagaimana menghentikan ancaman dulu ada upaya penegakan hukum dan penghentian ancaman atau gangguan ini penting agar mangrub-manggrub yang tersisa itu tidak menjadi rusak kemudian yang ketiga bagaimana apa pemulihan yang kedua pemulihan rehabilitasi dan enhancement di kawasan-kawasan rusak itu kita dorong rehabilitasi atau pengkayaan pengkayaan terutama di struktur kemulitan hutan yang mangrub-nya masih ada tetapi terdegradasi menjadi kerapatan sangat jarang misalnya ini yang akan kita lakukan upaya pemulihan di sana kemudian ya penting untuk penyadaran dan peningkatan kapasitas pengolahan mangrub baik untuk masyarakatnya dan stakeholder lainnya terutama pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan di kawasan mangrub di kawasan mangrub terdegradasi di sana dan keempat juga bagaimana kita menyusun kebijakan lokal seperti pergas nah upaya-upaya di mangrub terdegradasi itu akan kemudian kita tingkatkan bentuknya sama dengan mangrub yang baik ketika inisiatifnya sudah mulai jalan dan ada mangrub yang alami di sana kita tetap dorong untuk empat langkah-langkah penting tadi di mangrub kondisi baik untuk juga dilakukan di situ jadi intervensi kita untuk konservasi dan perlindungan mangrub itu tentu disusunakan dengan kondisi landscape-nya seperti apa landscape mangrub kita di delta mahkam teman-teman peserta yang menilainya dan upaya-upaya apa yang didorong ini juga menjadi bisa jadi bahan diskusi kita ketika di sesi kelas nanti pemempatan berkelanjutan penting dan sebenarnya sudah banyak model pemempatan berkelanjutan yang didorong di banyak tempat dan kalau kita bisa saling belajar dari lokasi-lokasi lain ini adalah kekayaan luar biasa yang bisa kita aplikasi dan mempaankan misalnya untuk pemempatan kayu di indragere hilir misalnya mereka memanfaatkan kayu untuk bikin balok papan yang memang kualitasnya sangat baik kayu-kayu mangrub ini karena punya daya tahan tinggi kemudian ada beberapa inisiatif baru sekarang bagaimana bikin kayu lapis dari mangrub digabungkan dengan bambu ini juga bisa menarik untuk jadi pernitur-pernitur untuk di kelola oleh masyarakat kalau dia ditebang secara alami mangrubnya pasti tetap bertahan kita tidak tabuh dengan pemempatan kayu karena buktinya di kawasan-kawasan konsesi mangrubnya masih tumbuh alami dengan baik walaupun ditebang secara pilih ada rotasi tebang tetapi yang kita tabuh adalah mengkompersi kawasannya menjadi peruntukan lain kemudian ini adalah lidi-lidi dari nipah yang diambil di Indrageri Hilir dan mereka juga mengambil pucuk nipah untuk diekspor ke Thailand jadi nipah di sana sudah dikembangkan untuk ekspor di Indrageri Hilir kemudian ini adalah kawasan pembesaran kepiting atau apa tambak-tambak kepiting di kubur raya jadi mereka hanya memasang jaring di pinggir-pinggir hutan menggrop dan untuk menahan agar kepitingnya tidak keluar di dalamnya kepitingnya dibiarkan berbiak berbiak dan tumbuh dan dipanin ada juga di Timika di Timika itu bikin kerangking seperti ini dan di dalam kawasan hutan kemudian kepitingnya dibesarakan di dalam kemudian dipanin ketika sudah besar ini model pemampatan kayu di ini di kubur raya yang dibikin arang terus ada juga pengambilan madu alam di jenis manggar kulut ini secara di beberapa kawasan kualitas menunjuk sangat bagus kalau di kubur raya ada yang mengambil madu dari alam ada juga mengembangkan madu kelulut ini salah satu contohnya madu kelulut yang ini adalah madu-madu alam yang dipanin dari alam dan sudah mulai dipasarkan ini juga bisa jadi salah satu bentuk pemampatan rekonstitian menggrop nah mulai banyak berkembang itu bahan-bahan pangan dari menggrop poin-poinnya adalah kalau kita bisa memempaatkan mangrove pohonnya diambil dan dipanin tentu pohonnya akan dijaga di timika dan di selatan dan di beberapa tempat ini salah satu dampingan kami di timika mereka bikin teh dari jerujuh atau akantis ini cipolis ini untuk teh herbal sebenarnya antioksidan dan mama-mama di sana di Papua banyak membuat ini dan dikonsumsi sendiri maupun sudah mulai dipasarkan karena bisa jadi antioksidan dan bisa jadi obat kemudian ada yang bikin sirup pedada atau rambelaut tadi ada juga yang sudah mengembangkan mangrove coklat coklat dicampur dengan menggrop banyaklah produk-produk turunan dari mangrove yang sudah dibuat oleh teman-teman penggiat mangrove di seluruh Indonesia intinya agar sumber penghidupan ada bisa dipasarkan dan juga mangrovenya bisa dijaga kemudian berkembang juga ekohisata jasa-jasa lingkungan untuk di kawasan menggrop seperti ini ini di Lantabung kawasan mangrove yang tersisa di Makassar dan masyarakat menjaga menggropnya dengan mengembangkan ekohisata dan disini sudah ada penjual-penjual yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga dari pengunjung yang masuk ke kawasan ini ada retribusi yang dananya bisa dimampuatkan oleh masyarakat disana untuk menggerakkan ekonomi di JDS banyak sekali persoalan terkait dengan konservasi mangrove kita di Indonesia dan setidaknya kami melihat ada 8 poin penting yang perlu dilakukan untuk memperbaiki pengolahan mangrove kita di Indonesia yang pertama memang bagaimana kita menghentikan lagi kerusakan yang disebabkan oleh kompiasi mangrove untuk keuntukan lain jadi moratium itu sangat penting kemudian yang kedua tadi ada hutan-hutan mangrove yang masuk di dalam kawasan hutan yang sebenarnya hutan konservasi jadi kita tidak bisa berharap banyak di luar kawasan hutan konservasi ketika di kawasan konservasi pun itu tidak dikelola dengan baik makanya sangat penting untuk bagaimana kita memperbaiki tata kelola kawasan konservasi mangrove dan bapersonnya supaya memang ada kawasan-kawasan yang bisa menopang pelestarian dan ini penting untuk luasan-luasan mangrove kita yang ada di kawasan hutan konservasi kemudian yang ketiga kawasan-kawasan mangrove yang terdegradasi misalnya tambah-tambah terlantah dan tidak produktif itu kita restorasi menjadi kawasan mangrove dan bagaimana mendorong ada mosaik landscape antara mangrove dan aquaculture perimbangan antara mangrove dan aquaculture yang berimbang karena dari riset prima pera itu salah satu peneliti dari ICN yang tinggalin pipinya bahwa kalau tidak ingin ada ecological collapse dan mangrove bisa mendukung budidaya setidaknya perimbangannya 4 banding 1 4 mangrove 1 tambahnya sehingga bisa hidup berdampingan konteks kita di Indonesia di beberapa landscape terbalik malah 1 mangrove 4 tambahnya jadi bagaimana mendorong agar perimbangan landscape mangrove aquaculture bisa seimbang bukan sekedar menumbuhkan pohon-pohon minggrove di pemataan misalnya yang pemaknaan simpukis yang sudah mulai bergeser di kita selama ini kemudian kita perlu memperbaiki juga perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi minggrove karena ternyata sudah banyak upaya kita untuk melakukan rehabilitasi minggrove tetapi belum mencapai tujuannya banyak yang gagal dan lain-lain dan ini penemina global sebenarnya Robin Lewis mencatat di risetnya tahun 2012 bahwa secara global itu kebasian rehabilitasi yang 10% jadi walaupun ada rehabilitasi kita itu perlu ditopang oleh perencanaan dan pelaksanaan yang lebih baik karena tanpa itu tentu pembasiran anggaran restorasi juga akan sangat tinggi kemudian kita juga perlu mengelola tambak berkelanjutan mengoptimalkan lahan-lahan yang sudah dikompersi agar tidak ada ekspansi lahan ke wilayah-wilayah lain ini juga sangat penting kemudian bagaimana kita mengembangkan mata pencarian dan jasa-jasa ekosistem seperti tadi beberapa contoh itu dikembangkan agar ada sumber penghidupan bagi masyarakat dan juga ekosistemnya terjaga model-model ini penting kemudian perlu ada dukungan kebijakan kelembagaan dan fasilitasi pengelolaan lokal termasuk bagaimana mengembangkan sistem insentif pembayaran jasa lingkungan untuk konservasi lingkungan jadi ini juga sebagai bagian dari bagaimana kita mendukung MBC karena dengan sistem insentif pembayaran jasa lingkungan ini masyarakat dan pihak-pihak lokal itu bisa dengan mudah melakukan upaya-upaya perlindungan dan konservasi yang bisa digunakan untuk kontes pembangunan di masing-masing lokasi dan yang terakhir kita perlu masukkan upaya perlindungan mangro ke dalam kontribusi masalah untuk menggunakan MBC di MBC agar upaya-upaya ini bisa sejalan dengan komitmen global kita seperti itu teman-teman dan itu secara global secara makro bagaimana kita melakukan upaya-upaya perlindungan mangrove secara nasional dan di konteks lokal selanjutnya kita akan mencoba melihat bagaimana pembelajaran terkait dengan konservasi mangrove untuk perlindungan habitat Bekantan studi kasusnya di sungai hitam di Samboja ini adalah pintu masuk ekowisata mangrove di sungai hitam Samboja kita lihat ada turis-turis asing juga biasa masuk masyarakat biasanya membawa turis dengan kapal-kapal ini kalau teman-teman ini potret tahun 2018 ya kalau saya tidak bisa ingat 2018 ya dan ini sudah sangat berubah sudah banyak peningkatan fasilitas di sana yang dilakukan oleh teman-teman dan beberapa stakeholder untuk sebagai upaya dari bagaimana melindungi Bekantan dan habitatnya di sana nah di sungai hitam Samboja ini adalah sungainya dan di sepanjang sungai inilah yang menjadi habitat Bekantan dan main group di dalam setidaknya ada tiga komunitas yang yang ada ada komunitas riparian campuran dan rambe laut jadi ini adalah sebenarnya wilayah-wilayah pesisir ini adalah wilayah rambe laut dan juga campuran jadi di dalam sini tetapi sudah di alih fungsi menjadi pemukiman pemukiman layan di sini ada daerah persebaran rambe laut ada dan habitat Bekantan sebenarnya ketika kami studi di sana di sekitar pemukiman di sini di sini Bekantan masih banyak hidup dan mulai bergeser mereka ke arah ke atas yang pemampatan lainnya tidak tidak semasib di kawasan pesisir ini nah ini dicampuran di sekitar wilayah sungai juga di sempadan sungai di sungai itu ancamannya adalah ada perkubunan sawit yang dibuka di sana sehingga yang dekat-dekat apa ruang hidup dari Bekantan itu sudah mulai terganggu juga karena pembukaan perkubunan ini nah ini di sungai ini ini berbatasan langsung dengan pengolahan limbah ada pabrik pengolahan limbah di di sana dan di sekitar kawasan ini sebenarnya hidup Bekantan di beberapa kelompok hidup di 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 pinggir-pinggir sungai ini di komunitas rambai laut yang ada di situ ini juga potretnya apa kegiatan aktivitas ekonomi itu berada di pinggir sungai sehingga ini menjadi ancaman bagi Bekantan yang hidup di pinggir-pinggir sungai ini komunitas rambai laut ini adalah kanal yang dibuka untuk perkebunan dan ini pohon nipah di sampingnya dan Bekantan biasanya hidup di wilayah sini nah ini yang di depan ekowisata Minggir tadi di sungai hitam menjadi demplot penelitian restorasi habitat Bekantan di sana disini ditanam beberapa jenis pohon karet dan lain lain untuk menjadi habitat Bekantan nah apa sebenarnya masalah utama konservasi Bekantan di sungai hitam ini mungkin bisa jadi potret juga di data mahakam yang perlu kita kaji sebenarnya apa akar persoalan kehidupan Bekantan di sana persoalan utama yang ditemukan teman-teman di sana adalah bahwa pemempaatan wilayah das dan habitat Bekantan yang merusak itu banyak kita lihat jenis-jenis aktivitas pemempaatan yang ada di sana itu adalah fungsi lahan untuk peruntukan lain dari vegetasi yang sebelumnya dirubah jadi kekebunan sawit dan kegiatan yang lain ada juga jadi kebun-kebun warga dirubah jadi kebun warga dirubah jadi tambak malah di kawasan rambai laut dan ini berdampak terhadap kita kegantan mereka semakin terpinggirkan dan sekarang fokus di wilayah-wilayah sungai mereka hidup kemudian ada kegiatan pertambangan di wilayah das tadi kemudian ada juga tambang pasir lokal malah di atas kemudian ada perkebunan sawit ada pertanian perkebunan pertanakan lokal kemudian ada kegiatan pengolahan limbah perusahaan kenapa ini terjadi ini sebagian bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang pertama memang aturan terkait sempahan sungai dalam RTRO itu tidak berjalan dan tidak ditegakkan sehingga kegiatan-kegiatan pembangunan dan pengembangan tadi perkebunan pertambangan dan lain itu berkembang karena mestinya menurut undang-undang sungai kalau sungainya besar itu daerah sempadannya sekitar 50 sampai 100 meter kalau dia sungainya kecil itu bisa 25 sampai 50 meter tetapi di sempadan sungai hitam di Samboja itu biasanya sempadan ini tetap dimempaatkan untuk keruntukan lain sehingga dan padahal disitulah tempat hidupnya berkantan jadi ini yang terutama yang mengancam kenapa seperti itu pemempatan di wilayah dasik tetap terjadi itu juga karena lemahnya koordinasi dan sinergis stakeholder untuk perlindungan habitat berkantan ya mungkin di Delta Mahakam ini juga terjadi dan teman-teman bisa merefleksikan kondisi ini ke Delta Mahakam kenapa seperti itu karena isu perlindungan habitat berkantan belum jadi prioritas kalau dia tidak menjadi prioritas tentu tidak akan dimasukkan sebagai perencanaan di pemerintah tempat dan juga belum ada yang fasilitasi dan inisiasi dan juga aspek-aspek kesedaran yang masih rendah sehingga nanti kita lihat bagaimana supaya ini bisa meningkatkan koordinasi dan sinergi supaya aktivitas merusak itu tidak berkembang lagi kemudian yang terjadi juga ada pemahaman-pemahaman masyarakat terkait sempadan sungai itu masih rendah yang mereka mungkin memahami terkait dengan itu tetapi dari aspek sikap dan perilaku itu mereka sulit untuk menangkal kebutuhan untuk mempahatkan ruang di sempadan juga mereka jarang sekali terpapar oleh kebutuhan terkait dengan pelabatan di wilayah sempadan kemudian hal lainnya adalah memang pengawasan pemempatan wilayah sungai itu sangat lemah ini juga kemudian status kawasan merupakan area penggunaan lain artinya dia bukan kawasan konservasi dan bisa dimanfaatkan oleh siapa saja dan di wilayah APL yang bisa digunakan untuk peruntukan lain dan tidak merujuk pada undang-undang sungai yang mengusahatkan adanya sempadan nah hal lainnya adalah batas-batas pengempatan wilayah sungai itu tidak tegas nah ini persoalan-persoalan yang terjadi di konservasi bekantan di sungai hitam dari sektor utama itu pemempatan wilayah das dan habitat bekantan itu merusak permasalahan kedua adalah tadi memang pemempatannya di das merusak yang ini program konservasi habitat bekantan itu belum optimal di sungai hitam seperti itu kita melihatnya ketika diskusi dengan masyarakat jadi kenapa belum optimal karena dukungan kerjasama para pihak tidak berjalan baik kemudian tidak ada perencanaan penguangan konservasi habitat bekantan yang dirumuskan bersama kemudian sudah ada nikasi ekowisata tapi belum berkembang baik saat itu tahun 2018 ketika kita melakukan riset ini sekarang sudah mulai berkembang kemudian pengampatan sumber daya yang berkelanjut yang belum dikembangkan seperti tadi hasil hutan bukan kayu pangan dari mengrup sehingga ekosiden dianggap tidak penting sehingga lebih menguntungkan menurut mereka ketika dialih pengusikan dan persoalan-persoalan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang penting didorong misalnya kalau terkait pengampatan sumber daya alam hal habita habitat bekantan belum berkembang karena mereka belum paham bagaimana mengelola itu kemudian usaha kreatif pendukung wisata tidak berkembang nah di sungai hitam Samboja mulai ada training-training peningkatan kapasitas bagaimana pembuatan pangan lokal dari menggrop misalnya dan beberapa inisiatif lain yang sebenarnya menggerakkan supaya menggropnya bisa dikeluar dengan baik ekowisatanya juga belum berkembang saat itu dan kemudian didorong untuk upaya penguatan ini persoalan-persoalan yang terjadi di kasus di sungai hitam bisa jadi bahan refleksi teman-teman terkait dengan bagaimana kondisi di delta mahakam apakah hampir sama dengan kondisi di sungai hitam dan apa yang kita bisa belajar dari proses di sungai hitam nah dari sana kemudian dirumuskanlah kira-kira apa yang perlu didorong apa tujuan kita atau tawaran solusi kita agar persoalan-persoalan bekantan tadi yang pengampatan di das kemudian konservasi yang belum optimal itu bisa ditingkatkan agar habitat bekantan di sana lebih listarek nah dari diskusi itu dari persoalan-persoalan itu kemudian dirumuskan beberapa aspek bahwa kalau terkait dengan pengampatan berusaha di das itu kita harus mengintensifkan pengendalian pengampatan di wilayah das habitat bekantan cara-caranya adalah lewat empat pilar ini aturan sempadan itu harus dipahami oleh semua pihak mau tidak mau kalau kita mau menyelamatkan habitat bekantan harus ada upaya untuk sama-sama melihat kembali apa aturan-aturan terkait dengan sempadan sungai yang dalam konteks ini adalah habitat bekantan yang harus dipahami oleh semua pihak terutama pengambil kebijakan dan para pihak pemempaat di wilayah sempadan sungai ini penting agar mereka bisa sadar untuk tidak melakukan upaya-upaya kemudian yang kedua masyarakat pemahaman masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terkait perlindungan sempadan sungai itu penting didorong kenapa itu penting agar mereka tidak melakukan upaya-upaya penggunaan lain dan pembukaan lahan untuk penentukan lain karena dianggap ini habitat yang penting kemudian yang lain adalah sepertinya perlu ada inisiatif forum untuk pelindungan bekantan dengan ada diskusi-diskusi tentang pentingnya habitat bekantan ini jadi ada keresahan bersama untuk melakukan upaya-upaya pemulihan dan ini yang mau didorong kemudian juga para pihak terkait terutama institusi yang punya kewenangan kepolisian kemudian dinas kehutanan kemudian kemerintah desa setempat dan institusi-institusi lain KPH misalnya itu mestinya bekerjasama untuk pengawasan pengampatan wilayah das ini juga penting di lingkungan hidup agar das ini yang dalam konteks ini adalah habitat bekantan itu bisa dilindungi bisa terjaga menjaga habitatnya bekantannya juga akan lebih terjaga nah ada beberapa bentuk kegiatan di bawah ini yang bisa didorong untuk mencapai tujuan-tujuan jalan dengan begitu pengampatan di wilayah das habitat bekantan itu bisa lebih terjamin nah untuk mendorong bagaimana agar program konservasi habitat bekantan itu tercapai beberapa program dirumuskan di di seni hitam pertama dukungan negeri sama konservasi bekantan berjalan dan memang terlihat bahwa upaya-upaya ini sudah mulai terjalin lewat fasilitasi Pertamina Hulbahaka misalnya LT dan beberapa institusi terkait di seni hitam sudah mulai melakukan gerakan-gerakan ini karena ada intensif koordinasi dan konsultasi dengan para pihak yang dilakukan yang dipasilitasi LLT dan teman-teman sungai hitam Lestari yang menjadi penggerak di sana kemudian juga secara aktif teman-teman sungai hitam Lestari itu menggalang kerjasama dengan para pihak dan pemerintah di sana terutama CSS-JSS perusahaan dan lain sehingga inisiatif ekowisata yang di sungai hitam itu menjadi titik masuk untuk konservasi habitatnya ini menarik dengan orang banyak yang menganggap ini habitat penting untuk Bukantan datang ekowisata inisiatif perlindungannya kemudian menguat kemudian memang ada pelatihan-pelatihan penguatan kapasitas konservasi Bekantan yang dilakukan teman-teman di sana dari sana kemudian bikin rencana pengolahan konservasi habitat Bekantan ini penting didorong agar ada langkah bersama untuk bagaimana mencapai tujuan konservasi kemudian menata pengolahan ekowisata sungai hitam ini sudah mulai banyak upaya-upaya di sana banyak serial training yang dilakukan bersama sungai hitam lestari tadi misalnya pelatihan untuk konservasi dan rehabilitasi Bekantan pelatihan pengolahan bahan pangan dari menggrup dan lain yang sudah didorong termasuk pelatihan untuk pemandu wisata kemudian HABK usaha kreatif pendukung wisata berkembang yang tadi bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada supaya dia dianggap bernilai dan didorong ini yang dilakukan di sungai hitam upaya-upaya ini diharapkan menggerakkan inisiatif konservasi habitat Bekantan dan menggrup dan habitat riparian lainnya yang jadi habitat sungai pinggir sungai atau riparian lainnya itu dilindungi karena memang di sungai hitam sungai hitam terutama habitatnya adalah di pinggir sungai itu nah saya pikir pembelajaran di sungai hitam itu bisa jadi potret bersama kita cerminan bagi kita untuk delta bahakam bagaimana mendorong upaya ini di di delta mahakam konservasi habitat Bekantan sangat penting untuk melindungi habitat yang melindungi Bekantannya sendiri delta mahakam tentunya punya potret masalah dan tantangan sendiri yang tentunya model intervensinya juga atau model perbaikan pengelolaannya juga tentunya berbeda sesuai dengan konteks lokal ini bisa jadi cerminan bagi kita dan mari teman-teman di delta mahakam bisa mengkaji sebenarnya apa persoalan habitat kita di delta mahakam dan upaya-upaya apa yang bisa didorong tentunya dengan langkah-langkah itu di sungai hitam Lestari melakukan di dua program besar itu pemanfaatan penggunaan lahan di DAS dan pengembangan program konservasi di delta mahakam tentu bisa berbeda dan menarik untuk kita diskusikan sesi ini ketika kita sub-meeting di pertemuan minggu depan yang kita akan lebih banyak diskusi bagaimana mengulas masalah dan tantangan pengolahan habitat pekan kita di data mahakam saya kira itu pengantar diskusi atau persentase terkait dengan konservasi menggrove untuk perlindungan habitat pekan di sungai hitam terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan berharap di pertemuan berikutnya kita akan lebih banyak berdiskusi terkait dengan masalah dan tantangan di data mahakam dan apa yang perlu kita dorong bersama saya kira seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih